Masih kita bahas tentang alokasi waktu P5 baik untuk model blok maupun model reguler Kali ini saya akan contohkan untuk SD kelas 6 Walaupun ini untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK itu masih bisa bermanfaat karena teknik, konsep, dan cara hitungnya itu sama Ketika Anda bisa menghitung dan menentukan jadwal untuk SD pasti untuk SMP, SMA, SMK juga pasti bisa Oke silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas lagi tentang Alokasi waktu P5 baik model blok maupun model reguler Sekaligus bagaimana cara menyusun jadwalnya Saya contohkan ini kelas 6 SD Walaupun begitu Konsep, prinsip, dan cara menghitungnya sama untuk SMP, SMA, dan SMK Untuk itu tonton sampai selesai video ini Saya mulai dengan model blok dan model reguler Ini saya hanya mengulang ya Nanti lebih detailnya Anda bisa tonton video saya Terdahulu tentang konsep model blok dan model reguler Saya hanya mengulang sedikit saja Model blok itu artinya P5 dilaksanakan pada pekan tertentu Misal 8 pekan untuk P5 28 pekan untuk intragurikuler dalam setahun Jadi kuntinya pekan tertentu Misalkan 8 pekan Nah kalau model reguler itu dilaksanakan setiap pekan dalam setahun Artinya dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga Sampai pekan terakhir itu selalu ada P5 Tapi kalau model blok itu hanya pekan-pekan tertentu Nah sekarang saya contohkan ini kelas 6 Perhatikan ini untuk kelas 6 Kelas 6 ini yang perlu diingat Asumsinya satu tahun itu 32 minggu Atau 32 pekan Beda dengan kelas 1 sampai kelas 5 Itu satu tahunnya itu adalah 36 pekan Kenapa hanya 32? Ya karena kelas akhir ada ujian Ujian itu kan sekitar bulan Maret atau bulan April Paling lambat bulan Mei sudah ujian Maka tidak sampai 36 pekan Hanya 32 pekan Selisih 4 pekan ya 4 pekan kurang lebih selisih 1 bulan lah gitu Nah dari sini ditulis bahwa Pendidikan agama itu per tahun itu 96 JP Pendidikan Pancasila 128 JP Bahasa Indonesia 192 JP Sampai terakhir muatan lokal 64 JP Dan total keseluruhan satu tahun untuk semua MAPEL adalah 1056 JP Nah untuk yang P5 nya perhatikan ini ya 224 JP Totalnya di jumlah 1280 JP Nah untuk menentukan model reguler dan blok Ini kita bagi dulu Bagi berapa? Bagi 32 Kenapa? Karena satu tahun adalah 32 pekan Ini alokasi waktu satu tahun Ini alokasi waktu per pekan Ya per pekan Karena satu tahun itu 32 pekan Maka kita bagi dengan 32 Untuk pendidikan agama dan budi pekerti Ini ketemunya 3 Dari mana 3? 96 dibagi 32 Ketemunya 3 Kemudian untuk pendidikan Pancasila 128 dibagi 32 Ketemunya 4 Sampai terakhir muatan lokal 64 dibagi 32 Ketemunya 2 di jumlah ya 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 Ketemunya 33 JP per pekan Untuk yang intragurikuler Kemudian untuk yang P5 Perhatikan ini dibagi 32 juga 32 untuk yang pendidikan agama Dibagi 32 sama dengan 1 Kemudian ini 32 dibagi 32 juga sama dengan 1 Semua sama ya Ini kebetulan sama 32, 32, 33 Nah maka ini semua dibagi 32 Ketemunya 1 Pendidikan Pancasila 1 Pendidikan 1 Matematika 1 Ipas juga 1 P1 sudah ditaut Ini untuk bahasa Inggris dan muatan lokal ini tidak ada kontribusi P5 nya Perhatikan di sini ya Tidak ada P5 Bahasa Inggris sama muatan lokal Maka totalnya ini adalah 7 Jadi intranya adalah 33 P5 adalah 7 Totalnya 40 Jadi nanti intranya itu 33 JP per pekan Kemudian P5 nya 7 JP per pekan Total 40 Nah jadi nanti untuk yang model reguler nanti Pendidikan agama itu ngajahnya 3 JP Bukan 4 JP ya Pendidikan Pancasila juga 4 JP Bahasa Indonesia juga 6 JP Matematika 5 JP sampai terakhir muatan lokal 2 JP Nah untuk yang 4, 5, 8, 5, 6 sampai dengan 2 ini Untuk yang model blok ya Jadi kalau model blok nanti intranya yang ini ya Ya pakai yang ini yang 4, 5, 8, 5 dan seterusnya Tapi kalau model reguler pakai ini 3, 4, 6, 5 dan seterusnya Nah sekarang saya berikan contoh jadwal model reguler Sebelum model reguler jadwal model reguler Saya hitungkan untuk yang model blok ya Nah untuk model blok kita hitung dulu Persentase alokasi waktu P5 Caranya 224 dibagi 1280 Dari mana? Dari sini Alokasi waktu dalam setahun Ya untuk P5 224 Untuk yang total 1280 Tinggal dibagi Kemudian kalikan 100 ketemunya 17,5% Jadi alokasi waktu keseluruhan dalam setahun itu 17,5% Nah kemudian kita hitung berapa banyak pekan Tinggal kalikan 17,5% x 32 sama dengan 5,6 Bulatkan menjadi 6 pekan Jadi untuk kelas 6 ya Untuk P5 nya Kalau model blok Maka alokasi waktunya 6 pekan Maka sisanya untuk intra itu adalah 26 pekan Total 32 pekan Ya masih bingung atau bagaimana? Oke mudah-mudahan dapat dipahami ya Nah kalau sudah kita tahu model blok hitung-hitungannya Dan model reguler hitung-hitungannya sudah jelas Saya langsung saya contohkan jadwal Nah ini jadwal untuk model reguler Tadi diketahui bahwa totalnya ini adalah 40 Kemudian intranya tadi 33 JP P5 nya 7 JP Nah kita lihat dulu 7 JP 7 JP dari mana? Tadi saya ingat kita ingat ya Ini ya ini ini 33 intra 7 P5 total 40 Oke kita kembali ke jadwal Nah ini totalnya 40 40 JP dalam seminggu 7 JP untuk P5 Misal saya taruh di jam terakhir pada hari Senin Pada hari Selasa Rabu dan Kamis Ini sudah 4 JP Kemudian hari Jumat ini adalah 2 JP Hari Sabtu 1 JP pas Totalnya adalah 7 JP Untuk P5 Nah kemudian sisanya ini adalah intra Kalau realnya ini tulis di sini misalkan pendidikan agama 3 JP Misalkan jam 23 sampai jam ke-5 1-2 upacara Jumat Imtak Misalkan 6-7 ini muatan lokal 2 JP kan Kemudian misalkan matematika Matematika tadi 4 JP ya Misalkan selasa jam pertama 2-3-4 Nah selanjutnya sampai ini semua terpenuhi Untuk yang intra Nah selebihnya adalah 7 JP untuk P5 ya Nah perlu diketahui untuk P5 itu kan kolaborasi ya Karena ini kelas 6 tentu ada guru kelas Ada guru PCOK Ada guru agama Nah nanti ketiga guru ini akan kolaborasi Ya karena guru kelas ini adalah yang paling mendominasi Maka guru kelas paling banyak ya Kalau guru agama ya cukup 1 JP ya Guru agama 1 JP Guru PCOK 1 1 JP Selebihnya adalah guru kelas Yang isi P5 Perhatikan tadi ya Perhatikan Ini ya perhatikan kan pendidikan agama 1 JP PCOK 1 JP Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika Ini akan di handle oleh guru kelas Oke kembali ke jadwal ya Sudah dipahami mudah-mudahan ya Jadi begini cara membuat jadwal Kelas 6, 7 JP Per pekan atau per minggu Untuk P5 selebihnya untuk intra Selanjutnya ini saya berikan contoh Jadwal pelajaran model blok ya Tadi untuk yang kelas 6 Itu kan 32 pekan ya 6 pekan itu untuk P5 sisanya 26 pekan untuk intragurikuler Nah yang 3 pekan kita taruh di semester 1 Dan yang 3 pekan kita taruh di semester 2 Kenapa disini lebih banyak 18 pekan Sisanya disini hanya 14 pekan ya Ini 18 pekan Ini sorry ini 18 pekan Sementar 1, sementar 2 Itu 14 pekan Totalnya itu 32 pekan Kelas sementar 2 lebih sedikit Karena ada ujian di kelas 6 Nah seperti ini Ini intranya Misalkan ini pas pekan intra Ya full intra Tidak ada P5 Nah kalau ujian waktunya P5 Semua dari hari Senin sampai hari Sabtu adalah P5 Oke sampai disini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton